Anak-anakku semua, ketika kita merasakan adanya tanda-tanda isyaroh dari langit, nah ini menurut pengalaman abah ketika kita mendapatkan isyaroh dari langit ini, ini tidak lama lagi atau dalam satu minggu itu kita akan mendapatkan keajaiban kebahagiaan yang luar biasa dari Allah SWT. Seperti apa itu tanda-tandanya? Ayo kita bahas ya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina muhammad bin abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan inilah yaumil qiyamah mabaduh. Anak-anakku semua yang dirahmatilah Allah SWT yang sangat banggakan dan banggakan dan banggakan sayangi. Ada beberapa isyaroh atau beberapa tanda yang sering abah rasakan ketika ingin mendapatkan suatu keajaiban atau keberkahan yang sangat luar biasa menakjubkan dari salawat ini. Di video kali ini abah akan memberikan satu tanda saja ya. Tanda saja. Dimana anak-anakku semua ketika tiba-tiba ada suatu saat kita kok tidak ada penyebab timbul di diri kita itu semangat yang luar biasa. Artinya sedang hidup hati ini ya kan biasanya kita itu semangat ada penyebabnya gitu ya karena ini bisa semangat karena ini bisa tenang gitu. Tapi ini enggak kok tiba-tiba saja hadir tanpa angin ada angin ada hujan ya enggak ada hujan enggak ada angin. Istilah kita itu pokoknya enggak ada penyebab apa-apa kok tiba-tiba timbul ya suatu semangat yang luar biasa dan semangatnya itu tidak mengebu-gebu. Semangatnya itu diiringi oleh ketenangan hati yang sangat luar biasa hati sedang hidup. Nah ketika merasakan seperti itu gunakan momen itu benar-benar bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Biasanya momen itu anak-anakku energi kita itu dibikin luar biasa kuat oleh Allah. Bahkan rasa ngantuk hilang bahkan dalam sehari itu cuma tidur satu jam itu terasa sudah sangat puas sekali. Dan biasanya momen ini bertahan sampai tiga hari. Nah ketika kalian semua merasakan momen seperti ini insya Allah insya Allah tidak lama lagi bahkan dalam minggu itu kalian akan mendapatkan keajaiban yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Biasanya begitu. Setiap orang beda-beda. Anak-anakku. Ada yang merasakan momen ini setahun sekali saja. Ada yang merasakan momen ini setahun dua kali. Ada yang merasakan setahun empat kali. Ada yang merasakan setiap bulan sekali. Bahkan ada yang bisa merasakan setiap minggu. Tergantung tingkat keyakinannya, tergantung tingkat keselarasan hati, jiwa, pikiran, dan seluruh aktivitasnya. Tergantung itu. Nah ini pengalaman abah yang sering abah rasakan seperti itu. Nanti kalian bisa mengoreksi sendiri apakah kalian sudah pernah mengalami seperti itu. Kalau sudah mengalami seperti itu maka ketika momen itu datang lagi maka gunakan. Gunakan sebaik mungkin untuk berdoa, untuk berhajat, untuk bersulawat kepada Allah. Kemudian. Bagaimana agar momen ini tidak hanya setahun sekali bisa terjadi minimallah satu bulan satu kali. Kalau menurut pengalaman abah lagi tidak ada lain. Dan caranya itu kita selalu berkumpul di sirkel-sirkel yang satu frekuensi dengan kita. Kebetulan di MMP ini kan sirkelnya solawat. Maka sering-seringlah berkumpul. Dan itulah kenapa abah selalu siang dan malam mengawal kalian di live solawat berjamaah. Agar kalian yang biasanya cuma setahun sekali dapat momen ini bisa meningkat menjadi setahun dua kali. Semakin istiqomah bisa meningkat setahun empat kali. Semakin istiqomah bisa mendapatkan sebulan sekali. Semakin kesini bisa setiap minggu mendapatkan seperti ini. Kalau setiap hari tidak bisa anak-anakku. Karena kita bukan derajat para waliyun atau para kekasih-kekasih Allah. Setiap minggu itu sudah luar biasa. Ya minimal lah sebulan sekali dapat momen itu. Dapat momen itu. Jadi seperti itu. Ini abah istilahkan dengan isyaruh langit. Isyaruh langit. Jadi seperti itu. Nah. Karena ini adalah suatu hadiah. Suatu given. Suatu pemberian dari Allah SWT kepada hamba-hambanya. Yang dia itu selalu semangat dan ikhlas mengerjakan suatu kebaikan. Sulawat kan suatu kebaikan. Bekerja. Suatu kebaikan. Melayani orang. Suatu kebaikan. Melayani istri. Melayani suami. Anak. Dan lain sebagainya. Jadi setiap orang yang selalu semangat dan ikhlas melakukan kebaikan. Pasti diberikan hadiah-hadiah ini. Abah namakan ini namanya syaruh langit. Syaruh langit. Ini sangat luar biasa anak-anak. Ketika mendapat momen ini. Sekali lagi. Ketika kalian mendapatkan momen ini. Jangan disiasiakan. Gunakan dengan sebaik mungkin. Baik itu dulu video singkat dari Abah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang menyemak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistik umat tanpa batas. Salam mistik umat tanpa batas.